Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Batu kuning yang saya pegang ini memiliki motif tapak jalak Batu ini motifnya kristal Ini adalah bukti otentik sebelum penggosokan Karena beberapa momen atau ada beberapa batu tapak jalak yang motif kristal kayu seperti ini adalah buatan manusia Atau hasil karya kreatif manusia Ya ini hasil otentik ya, ini bahan dimana menjadi bukti otentik terbaik sebelum dijadikan tapak jalak Dan ini fosil kayu guys Cuman kita masih belum bisa memastikan ini fosil kayu apa Yang jelas ini fosil kayu terbaik Bisa jadi cendana, bisa jadi jati Karena ini kuning Bisa jadi yang lainnya Dan kristalnya ini kemerah-merahan Kayak kristal madu guys Wow, istimewa ya Warnanya kuning Ini fosil kayu Anda akan lihat nanti setelah jadinya ya Posisinya seperti ini karena batunya kayak sempelakan saja Tapi ini mustahil untuk dibikin handmade manusia ya Untuk bahan ini Oke, kita lanjut gosoknya biar gak gagal paham ya Oke, lanjut Terima kasih telah menonton 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 Ini kita pakai dim kantoran Oh ringnya 10 guys Agak lebar dikit dari ring 9 Ring 10 masuknya Dipakai juga nggak kelihatan banget ya Nggak kayak indukun banget Ini selera kantoran Biar bisa dipakai kerja Agar tidak terlalu menonjol dan Ya mumbul ya Oke Mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita Keten kali ini Tapak Jalak Sulaiman Fosil Keemasan Wassalamualaikum Wr Wb